Halo teman-teman, selamat sore. Jumpa lagi di channel saya Lili Pontianak. Teman-teman, malam ini, sore ini, saya mau bikin biskuit walnut cookies. Ini dengan bahan-bahan seperti ini, ini saya pakai tepung terigu cap kunci biru. Ini sekitar 300 gram, juga pakai tepung ini, Hercules, satu kaleng. Juga gula halus, ini sekitar 230 gram. Kalau mau lebih manis, 250 gram ya. Sama kuning telur, dua butir, hanya kuningnya saja, putihnya saya nggak ambil. Juga pakai garam setengah sendok teh, ini tepung emplek setengah sendok teh, dan baking powder setengah sendok teh. Juga ada kacang mente, ini yang sudah saya sangrai setengah matang ini, sudah saya sangrai, saya sudah bela jadi dua. Oke, ini bahan-bahan semuanya, termasuk, oh iya, ada minyak goreng. Ini boleh pakai minyak jagung, atau minyak ini ya, saya pakai bimoli saja. Ini sekitar 400 gram. Nah, ini saya pertama-tama akan, saya masukkan ini semua bahan-bahan ke dalam tepung, jadi satu. Termasuk, gula halus, saya disaring, supaya tidak bertukuk-tukuk gitu ya. Soalnya, biasanya, dia akan ada yang mengeras. Jadi, saya saring. Soalnya, biasanya, dia akan ada yang mengeras. Nah, ini gulanya sudah saya masukkan semuanya. Saya aduk-aduk rata, pakai sepatula kayu ini. Saya aduk-aduk yang rata. Terus, saya campurkan juga dengan tepung Hercules-nya ini, yang satu kaleng. Semuanya saya masukkan jadi satu. Terus, ini diaduk, aduk yang rata. Ini sesudah saya aduk yang rata, saya tambahkan minyak sedikit demi sedikit ya. Jangan sekaligus, teman-teman, sedikit-sedikit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini saatnya telurnya juga boleh dimasukkan. Diaduk yang rata. Tambahkan minyak lagi. Ini minyaknya kayaknya nggak perlu tambah sampai habis. Soalnya gula saya tadi agak lembab gula halusnya. Jadi ini minyak tidak perlu habis. Ini sudah bisa dipurun, ini bisa dibentuk bulat-bulat. Jadi saya sisakan sedikit ya. Ini pencampurannya. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman, ini saya diamkan 10 menit dulu, baru saya bentuk bulat-bulat. Saya diamkan 10 menit. Terus saya bentuk bulat-bulat seperti ini. Ini seperti ini, bulat-bulat saya taruh di loyang. Ini ya teman-teman, atasnya disusun dengan kacang mete. Ini sudah jadi, teman-teman. Ini akan saya oven. Ini ovennya dipanasin dulu, baru masukkan kuenya ke dalam. Nah, ini saya keluarkan dari oven. Sudah agak mengembang sedikit. Jadi, saya akan oles dengan kuning telur. Oles dengan yang rata setiap. Ini. Ini sudah dioles, saya masukkan ke oven lagi. Nah, ini saya masukkan lagi. Saya oven kembali. Ini sesudah oles kuning telur. Ini sudah dipanggang, sudah selesai. Ini walnut cookiesnya sudah dingin, saya masukkan ke dalam toples, teman-teman. Saya isi ke dalam toples. Ini satu resep, dapat satu toples. Ini ada mentenya. Enak sekali. Oke, video saya sampai di sini dulu ya. Selamat malam, teman-teman. Jangan lupa di-like dan di-subscribe ya. Oke, bye-bye. Selamat malam, teman-teman.